Tersangka pencabulan meninggal di ruang tahanan Seorang tersangka kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur ditemukan meninggal dunia di ruang tahanan Mapolres Katingan, Kalimantan Tengah, Sabtu, 19 Februari 2022 Tersangka berinisial AR alias Landom usia 53 tahun meninggal dunia di ruang tahanan Blok 1, Mapolres Katingan, diduga karena sakit Mapolres Katingan AKBP Paulus Sonibakti Wibowo mengatakan AR masuk tahanan Mapolres Katingan sejak 12 Januari 2022 dengan menjalani swab antigen dan dicatakan sehat Sebelum meninggal, AR sempat mengalami kejang-kejang kemudian dibawa ke puskes Mas Keringpangi namun dinyatakan meninggal dunia Dari hasil otopsi luar tidak ditemukan bekas kekerasan fisik sedangkan hasil swab dinyatakan negatif Rekan satu sel sempat membangunkan AR yang sedang dalam posisi tengkurap dan mengalami kejang-kejang kemudian rekan yang lain membalikan badan AR serta memegang urat nandinya namun sudah tidak ada denyutnya Polisi memberitahu pihak keluarga tentang meninggalnya AR dan semua perwakilan keluarga menyatakan tidak keberatan serta menerima dengan ikhlas Suseno untuk Tabingan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi